Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Peterna E-Klas Video ini berkaitan dengan video sebelumnya Yang membahas 3 strategi jitu meraup untung ternah ayam kampung Dimana pada isi video menyebutkan salah satunya adalah Berusaha mencetak DOC sendiri Video kali ini saya akan coba sharing perhitungan biaya merawat Ayam DOC KUB Sampai dengan menjadi indukan yang siap bertelur Selamat menyaksikan Untuk perhitungan kali ini saya tidak cantumkan biaya investasi Berupa pembuatan kandang karena menurut saya setiap orang Ataupun setiap peternak memiliki gaya dan inovasi Serta kemampuan masing-masing dalam membuat kandang Jadi mohon teman-teman dapat menghitungnya sendiri Ketika nanti sudah didapat biaya memelihara ayam Sampai menjadi indukan yang siap bertelur Berapa sih biaya perekornya dengan memasukkan investasi kandang Nah ketika kita memilih membesarkan ayam Mulai dari DOC sampai dengan siap bertelur Maka yang pertama sekali harus kita ketahui adalah Standar pemberian kebutuhan pakan ayam tersebut Berapa sih kebutuhan pakan ayam sampai dengan siap bertelur Untuk periode yang dibutuhkan ayam KUB Sampai dia siap bertelur adalah 18 minggu Atau 4,5 bulan Namun untuk video kali ini Perhitungan kali ini Saya genapkan menjadi 20 minggu Atau 5 bulan Artinya kita itu wajib menyiapkan pakan selama 20 minggu Untuk pakan ini sendiri Saya kelompokkan menjadi 2 bagian Yaitu usia 1 hari sampai dengan 8 minggu Saya menggunakan pakan full pabrikan Dengan merek dagang 5-11 berapo Kemudian usia 9 minggu Sampai dengan 20 minggu Itu saya sudah menggunakan pakan racikan Tapi itu semua kembali berpulang kepada teman-teman Jika memang ingin Langsung menggunakan pakan racikan Bisa digunakan pada usia 31 hari Sampai dengan usia 20 minggu Itu semua berpulang kepada teman-teman Silahkan teman-teman yang memilih Untuk mengambil biaya se-efisien mungkin Tapi kalau versi saya Itu saya untuk 8 minggu Saya pakai pakan full pabrikan Untuk mengejar bobot ayam itu sendiri Ya saya berpikir Karena ini ayam makan saya gunakan sendiri Untuk indukan sendiri Pastinya saya ingin kualitas ayam yang memang lebih baik Oke kita lanjut lagi Jadi usia 1 sampai 8 minggu itu Menggunakan pakan full pabrikan Menghabiskan 1,5 sampai 2 kg pakan per ekornya Dan usia 9 minggu sampai 20 minggu Menghabiskan pakan 6 sampai 7 kg per ekornya Sehingga kita butuh total 7,5 sampai 9 kg pakan per ekornya Untuk perhitungan kali ini Saya menggunakan ukuran 2 plus 7 Sehingga didapat kebutuhan 9 kg per ekornya Kenapa saya kok buat 9 kg per ekor Karena saya menganggap Ada pakan yang tercecer Atau tumpah Saat ayam sedang mematuk makanannya Untuk pakan racikan ini sendiri adalah Bekatul 30 kg dikali 3.000 rupiah Sama dengan 90.000 rupiah Jagung giling 40 kg dikali 5.500 rupiah Sama dengan 220.000 rupiah Konsentrat 30 kg dikali 8.500 rupiah Sama dengan 255.000 rupiah Total 100 kg sama dengan 565.000 rupiah Sehingga jika dibagi 100 kg Didapatlah rata-rata 5.650 rupiah per kilonya Namun Untuk kali ini Saya genapkan menjadi 5.800 Kenapa? Karena saya menggunakan tambahan premix dan probiotik Untuk pakan semi fermentasi Yang saya berikan ke ayam yang saya miliki Teman-teman juga bisa memodifikasi pakan racikan ini sendiri Agar didapat biaya yang lebih efisien Dengan berpodoman pada nutrisi kebutuhan ayam itu sendiri Karena jika nutrisinya tidak sesuai dengan kebutuhan ayam Maka ayam bisa melambat pertumbuhannya Sehingga juga akan menghambat proses bertelurnya Harusnya dia 4,5 atau 5 bulan sudah bertelur Menjadi terlambat ataupun menjadi molor Lebih dari 5 bulan Jadi Total biaya pakan untuk membesarkan ayam Mulai dari di usia sampai dengan siap bertelur Adalah Usia 1 hari sampai 8 minggu Menghabiskan pakan 2 kg Dikali 8.500 rupiah Sama dengan 17.000 rupiah per ekor Usia 8 sampai 20 minggu Menghabiskan pakan 7 kg Dikali 5.800 rupiah Sama dengan 40.600 rupiah per ekor Total 9 kg Sama dengan 57.600 rupiah Per ekornya Tidak lupa Kita harus menambahkan biaya lainnya Seperti Vaksin dan obat-obatan Sebesar 5.000 rupiah per ekor Jamu-jamuan Sebesar 750 rupiah per ekor Nah Kenapa Kok Harga jamu-jamuan 750 rupiah per ekor Kok murah kali Kan gitu Nah Jamu-jamuan Saya berikan setiap hari Rabu Yang artinya adalah Pemberian 1 kali dalam 1 minggu Jadi 1 kali pemberian Menghabiskan biaya 5.000 rupiah Per ekor Dalam 15 kali Periode Atau 15 minggu Atau juga 15 kali pemberian Sampai dengan Usia 20 minggu Ya Dan jika kita kalkulasikan Untuk 100 ekor 15 15 kali tadi Dalam pemberian Sampai dengan 20 minggu 15 dikali 5.000 rupiah Sama dengan 75.000 rupiah Kemudian Dibagi 100 ekor Didapatlah Hasil 750 rupiah Per ekornya Ya Perhitungan ini Juga Menyesuaikan Dengan Teman-teman Yang Alami Teman-teman Tempat domisili Teman-teman Lah yang Bisa Menghitung Kembali Jamu-jamuan Yang Teman-teman pakai Jika tidak Menggunakan Jamu-jamuan Ya Dihilangkan saja Untuk perhitungan Dari jamu-jamuannya Ya Pastinya Itu berbeda Karena Untuk Jamu-jamu Yang saya Buat ini Saya itu Ada membeli Ampas jamu Kalau tidak ada Saya Membuat sendiri Dengan Ketentuan Bahan-bahan Seperti Kunyit Temulawak Jahe Itu bisa Saya dapatkan Dari hasil Tanaman saya Sendiri Semua Berpulang kembali Kepada Sahabat-sahabat Peternak Oke Kita kembali lagi Ke topik video Kemudian Kita jangan lupa Untuk memasukkan Biaya listrik Dimana Item listrik ini Juga mencakup Kebutuhan air Ya Teman-teman Karena Kalau saya Itu menggunakan Mesin bor Jadi Untuk Menghidupkan air Itu pasti Menggunakan listrik Listrik Saya anggap Satu bulan Adalah Seratus ribu rupiah Jadi Jika Ada Dua puluh minggu Sampai dengan Syaap betulur Itu sama dengan Lima bulan Waktunya Lima bulan Dikali Seratus ribu rupiah Sama dengan Lima ratus ribu rupiah Dibagi Seratus ekor Didapatlah Hasil Lima ribu Per ekornya Sehingga Jika kita Total Biaya keseluruhan Dalam merawat ayam Mulai dari DOC Sampai dengan Siap betelur Adalah Biaya Pembelian DOC Sama dengan Sepuluh ribu rupiah Per ekor Biaya Pakan Menghabiskan Lima puluh Tujuh ribu Enam ratus Per ekor Biaya Vaksin dan Obat-obatan Sama dengan Lima ribu rupiah Per ekor Jamu-jamuan Tujuh ratus Lima puluh Rupiah Per ekor Listrik Lima ribu Rupiah Per ekor Sehingga Jika kita Total dari Komponen Semua itu Didapatlah 78.350 rupiah Per ekor Jadi Total biaya Dalam merawat DOC Sampai dengan Siap betelur Adalah 78.350 rupiah Nah Ini Kita kembalikan Lagi Kepada Teman-teman Sekalian Dalam Melihat Dan Menyesuaikan Harga-harga Pakan Ayam Sesuai Daerah Domisili Teman-teman Masing-masing Ya Jadi Tolong Sekali lagi Teman-teman Sesuaikan Dengan Teman Dengan Keberadaan Teman-teman Sendiri Wilayah Ataupun Daerah Kabupaten Kota Madia Pasti memiliki Harga Yang berbeda-beda Dan juga Kesulitan Serta Inovasi Yang berbeda-beda Pula Ya Jadi Untuk Perhitungan Dalam Video ini Saya Buatkan Di dalam Bentuk Tabel Ya Bukan dalam Tabel sih Seperti XL Ya XL Perhitungan Di dalam Sebuah Bantuan Untuk Menghitung Di layar Handphone Maupun Layar PC Bisa Kita Lihat Dan Link Perhitungannya Sudah Saya Sertakan Di Deskripsi Semoga Ini Bisa Memudahkan Teman-teman Dalam Memperhitungkan Biaya Dari DUC Sampai Dengan Ayam Siap Bertelur Semoga Bermanfaat Dan Salam Peternak Ikhlas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai